Kapolda Bali memastikan tersangka pembunuh Angeline Margaret Megawai akan ikuti rekonstruksi pembunuhan Angeline. Sementara itu, pengacara Agustinus Thay, Hotman Paris, meminta kepolisian mencekal seluruh keluarga Margaret Megawai karena diduga masih ada tersangka lain. Meski sempat menolak mengikuti rekonstruksi pembunuhan Angeline, Margaret Megawai dipastikan akan tetap jalani proses reka ulang. Rekonstruksi yang akan digelar Polda Bali pada Senin 6 Juli menjadi rangkaian pembuktian yang dilakukan oleh penyidik sebelum berita acara pemeriksaan diajukan ke Jaksa Penuntut Umum. Mencocokkan keterangan-keterangan para tersangka umum saksi yang telah diberikan ketika dibuatkan berita acara pemeriksaan. Dengan demikian, kita bisa menyimpulkan bahwa keterangan mereka dikaitkan dengan rekonstruksi di lokasi tempat kejadian perkara bisa benar. Sementara kuasa hukum Agustin Ustai Hotman Paris Hutapea curiga ada tersangka lain dalam kasus pembunuhan Angeline. Ia menemukan kejanggalan dalam pesan singkat yang diduga berasal dari anak kandung Margaret, yaitu Yvonne Caroline Megawai. Dalam pesan singkat tersebut, Yvonne meminta dana kepada para donatur agar adiknya Angeline dibebaskan dari penculik yang meminta uang tebusan. Tidak hanya itu, berdasarkan keterangan Agustin, lobang tempat di mana Angeline ditemukan dibunuh sudah ada sejak seminggu sebelum pembunuhan Angeline terjadi. Nah, kalau ternyata SMS dari penculik itu adalah fiktif, maka diduga ada keterlibatan keluarga lain dalam pembunuhan Angeline yang bertujuan mencari uang. Benar, kalau ini benar berarti yang terjadi bukan pembunuhan oleh satu orang. Terkait adanya keterlibatan sejumlah pihak, Hotman Paris menesak kepolisian daerah Bali segera mencekal seluruh keluarga tersangka Margaret Megawai. Dalam kasus pembunuhan Angeline, kepolisian daerah Bali sudah menetapkan dua tersangka, Yanni Agustinus Thay dan Margaret Megawai. Margaret juga menjadi tersangka untuk kasus penelantaran anak. Selamat kurniawan, Edward Ambarita melaporkan untuk NET.